Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan pesan bade hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020 itu adalah hari pertama kalian atau hari pertama tahun ajaran baru 2020-2021 harusnya anak-anak sudah bisa prakat ke sekolah tapi karena kondisinya masih seperti ini anak-anak harus tetap belajar di rumah masih tetap boleh stay at home nah untuk kali ini pustambar hanya akan menjelaskan kita belum belajar, belum masuk pada materi pustambar hanya akan menjelaskan kontrak kontrak belajar atau syarat belajar apa yang harus dilakukan ketika anak-anak sudah belajar kelas 1 di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barang Surakarta begitu ya nah sebelumnya kita awali dengan membaca pesmara dulu Bismillahirrahmanirrahim nah misalnya mulai dengan kontrak yang pertama apa yang harus dilakukan anak-anak ketika belajar di sini yang pertama adalah datang tepat waktu nah besok kalau anak-anak sudah mulai masuk sudah mulai belajar tatap muka dengan misalnya maka datang tidak boleh terlambat datang tepat waktu itu berarti anak-anak melakukan melakukan sikap disiplin tidak boleh terlambat yang kedua membawa kelengkapan sekolah jadi besok anak-anak harus lengkap ada bukunya lengkap kemudian alat tulisnya membawa buku sesuai jadwal sehingga kalau di sekolah misalnya ustazah deh keluarkan buku tematiknya anak-anak ini urus begitu ya jadi tidak semuanya lengkap kelengkapan itu disiapkan di malam hari sebelum besoknya berangkat ke sekolah kemudian yang ketiga siap untuk belajar mandiri nah karena di SD itu sudah semakin besar tentunya harus semakin mandiri contohnya Pak Usambar contohnya besok kalau sudah ke sekolah misalnya diantar mama sudah cukup sampai di bawah kemudian naik ke atas dan menuju atau masuk ke kelasnya sendiri ya seperti itu ya namanya belajar untuk mandiri sudah tidak mama harus naik kemudian harus menunggui ya insyaallah sudah tidak seperti itu kemudian yang keempat mengatakan sesuatu yang sebenarnya atau jujur nah ini penting sekali seperti semboyan di kelas 1 jujur mengatakan sesuatu apa dan yang contohnya bagaimana Pak Usambar misalnya misalnya ya kebetulan memang hari itu terlambat terlambatnya memang bangunya kesiangan nah katakan sebenarnya Us, Usambar atau Us Febri atau Us Ayu Us Muklis mohon maaf aku datang terlambat karena tadi aku bangun kesiangan itu mengatakan apa adanya jujur ya itu seperti semboyan kita jujur mengatakan apa adanya kemudian yang keempat berani mengutarakan sesuatu kepada Us jadi gak boleh gak boleh dipendam gak boleh malu-malu misalnya hari itu lupa gak bat pensil jadi gak boleh takut nanti malah ketinggalan pelajaran lupa gak bapak pensil benar-benar saya maaf Us maaf saya lupa bapak pensil nanti Ustazah akan menjani Us maaf saya ingin ke belakang misalnya tapi maaf saya misalnya belum bisa memakai atau membenarkan membenarkan ini ya ini adik ya celahan dan sebagainya matur berani harus punya keberanian kemudian yang keenam menyayangi semua teman nah ini harus rukun tidak boleh tidak boleh pilih-pilih teman maunya maunya sama ini terus maunya maunya sama ini terus gak boleh harus semua sama rukun menyayangi semua teman dan tidak boleh pilih-pilih teman kemudian yang terakhir adalah ini tidak boleh pilih-pilih makanan besok itu deh kalau kita sudah normal di SDPK itu ada snack ada makan siang dari sekolah anak-anak gak boleh pilih-pilih apa yang ada disitu disyukuri misalnya kebetulan belum mengenal makanan itu silahkan minta sama Us-Us paru dulu ya Us-Us ngincipi dulu misalnya Us mau nanti tambah lagi jadi gak ada alasan untuk pilih-pilih makanan dan kalau makan juga harus dihabiskan makanya minta sama Us-Us gini Us Us paru Us supaya kamu punya tanggung jawab untuk menghabiskan makanan demikian ini ya kontraan belajarnya nanti akan Us-Ambar atau Us-Pabrik tirimkan kemudian di print kemudian nanti bisa ditempel dan dipelajari besok kalau anak-anak sudah bisa masuk tatap muka di sekolah insya Allah kalian sudah tahu kontrak belajar sudah tahu apa yang harus dilakukan demikian yang bisa Us-Ambar sampaikan setelah selesai kontrak ini maka kalian akan masuk ke BDD bahan belajar dari kreativitas khusus untuk tanggal 13 Juli 2020 nanti Us-Ambar akan menjelaskan rehat selamat menikmati